Halo teman-teman, selamat datang di Indonesian Tami Hari ini aku mau bikin baso vegetarian ala Youtube Annie Tangerang Nah teman-teman, ini buatnya gak pake daging sama sekali Pokoknya pure pake tepung Jadi murah meriah, cocok banget buat jajanan akhir bulan Ataupun buat ide usaha, mau jualan Tuh, kita mulai ya Kita akan butuh tepung cakra kembar 1 kg Udah gitu, 600 ml air Sama garam Tuh, 3 itu doang bahannya Kita mau taruh bahannya ke dalam baskom gede begini buat ngulen Nah, semuanya taruh Terus udah gitu, kita mau ulen sampai dia setengah kali Pokoknya dia udah gak lengket di tangan Udah jadi satu bongkahan begini, udah Tuh, ulennya ini aku sekitar Ada lah ya 15 menit Soalnya banyak kan Satu kilo Kita mau pipih-pipihkan begitu Udah gitu, kita mau rendam pake 500 ml air selama 2 jam Nah, setelah 2 jam Dia akan jadi kayak begini teman-teman Dia jadi lebih kayak kenyal-kenyal gitu loh Nah, kalau udah gitu Kita mau cuci pake air 500 tadi Kita mau cuci sampai Kayak bertali-tali gitu Pokoknya nanti kalian ngerasa deh Ada kayak tali-tali karet gitu Terus air cuciannya tuh jadi pekat Jadi kayak Pokoknya misah gluten sama patinya Ada akar-akar gluten disitu Nah, kita mau cuci Kemudian nanti kita bakal saring Untuk misahin Si tali-tali glutennya ini Dari Air patinya itu Tuh, air tadi kan Yang air 500 ml buat rendam tadi tuh Awalnya bening kan Air putih Tuh, jadi kayak begitu Pokoknya jadi kayak Susu tepung gitu Tuh Jangan dibuang ya teman-teman Soalnya nanti mau kita bikin Kuetiao Aku udah pelajarin juga Resep CNI Untuk bikin kuetiao-nya Kalian bisa liat langsung deh Di Youtube CNI Aku bakal taruh di description box Untuk resep aslinya Nah, sekarang kita mau cuci Glutennya ini lagi Sampai 5 kali cuci Dengan 500 ml air Sampai jadi kayak begitu tuh Itu cucian kelima tuh Cucian kelima udah jadi kayak begitu Jadi dia jadi kayak Airnya tuh udah Gak sekeruh tadi Gak sepekat tadi Dan kita dapet kayak Bola glutennya begitu Nah, teman-teman Kita mau kasih rasa-rasa Bola nya Terladi pake Garam, gola, tutole Sama merica Kalian bisa pake Bawang bubuk Atau apapun Atau kalus sapi Kalo kalian gak vegetarian Terserah Kalian mau kasih rasa-rasa Kayak baso biasa Terus kita mau Itu biarin Sampai 2 jam Baru Kita bakal Bikin basonya Nah, untuk bikin basonya Kita mau rebus air Sampai mendidih Kayak begitu Terus kita potong adonannya Kita pilin-pilin Kayak begini tuh Jangan kayak bikin baso biasa ya Teman-teman Ini tuh soalnya Glutennya tuh Harus dipake Metode Pilin kunci Pilin kunci Begitu Kayak Ngebikin donut bulat gitu loh Teman-teman Gimana sih Tuh Liat deh Kalian bisa ngeliat kan Gimana caranya Kalian harus kunci baik-baik ya Atau enggak Nantinya Bakal pecah Kayak Menyai-menyai Gitu loh Tuh Ini enak banget loh teman-teman Teksturnya Nah Ini kita mau rebus dulu Selama 10 menit Atau Sampai kalian tau lah Kalian cek aja Teksturnya kayak gimana nanti Kalau udah Mateng Tuh Kenyal banget Persis kayak baso ikan loh teman-teman Tapi Mantep Kalian harus coba ya Bye-bye